Hadirin yang dirahmatilah Allah dia mengatakan Saya adalah amalmu yang jelek Apa yang kita lakukan hari ini Hadirin yang dirahmatilah Allah dari kejelekan Itu pada dasarnya kita sedang memperburuk teman kita nanti di alam kumur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allah SWT bersabda Nabi mengatakan aku memerintahkan kepada kalian Untuk mengingat Allah Perumpamaan orang yang mengingat Allah Itu bagaikan seorang yang dikejar oleh musuh Berlari dia dikejar oleh musuhnya Kemudian orang ini menemukan sebuah benteng yang kokoh Yang dia masuk ke dalam benteng tersebut Dengan masuk ke dalam benteng tersebut dia melindungi dirinya dari kezoliman yang akan diperbuat oleh musuh mereka Maka Nabi mengatakan Maka begitulah seorang hamba Tidak akan mampu melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Maka kita senantiasa harus berzikir hadirin Dan salah satu cara kita berzikir Berzikir itu kan ada dua pak Dengan kita berzikir Subhanallah Alhamdulillah Atau dengan cara beribadah Beribadah Itu cara lain kita mengingat Allah Termasuk berzikir kepada Allah Itu dengan cara kita menghadiri majelis-majelis zikir Majelis zikir seperti ini adalah majelis yang malaikat mencari majelis ini Kemudian dilaporkan kepada Allah Dan orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu di masjid Itu dia akan mendapatkan gelar nanti di hari kiamat sebagai ahlul karam Maka kita saling menasehati terus untuk senantiasa berada di atas jalan ini Untuk senantiasa kita mengingat Allah Karena kata Nabi Orang yang mengingat Allah Dan orang yang tidak mengingat Allah Perumpamaannya itu seperti orang hidup dan orang yang mati Dan Allah memperingatkan kita Termasuk orang-orang yang merugi Ketika harta dan anak-anak Melalaikan mereka dari mengingat Allah Barang siapa yang anaknya, hartanya melalaikan dia dari Allah Dan dia melakukan itu Mereka lah orang-orang yang merugi Ini kata Allah Pak Siapa lagi yang bisa memberi keberuntungan kepada kita Kalau Allah sendiri sudah mengatakan kita rugi Termasuk kita menghindarkan diri kita dari kerugian Itu dengan cara kita banyak mengingat Allah Banyak berteman dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah SWT Termasuk pada malam hari ini Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, taufik Untuk belajar dan mengamalkan ilmu kita Kita akan menyambung lagi Kajian kita Tentang perjalanan ruh orang-orang soleh Maka pada malam hari ini kita akan membahas sesi yang kedua Yaitu perjalanan ruhnya orang-orang durhaka kepada Allah Karena tidak ada yang kedua yang ketiga Ketika kita meninggal nanti di alam kubur Kita akan ditanya Siapa Tuhanmu Siapa apa agamamu Dan siapa nabimu Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Setinggi apapun gelar kita Kita mau sarjana S1, S2 SD, SMP, SMA Dan seterusnya Itu pertanyaan kita dikubur sama saja Mau kita ulama Mau kita bukan ulama Mau kita imam masjid Mau kita mu'adhin Mau kita jamaah Yang masbuk Ataupun yang tetap Berada pada shop terdepan Pertanyaan kita sama Mau yang muslim Mau yang kafir Pertanyaannya sama Jadi Dijelaskan Karena di Arab ya Pelajaran SD-nya itu Ta'limusibyan Semacam Al-Uthul Al-Thalathah Tentang Man Rabbuk Iza qilalaka Man Rabbuk Jawabun Fakul Rabbi Allah Iza qilalaka Man Nabiuk Jawabun Fakul Nabiuk Nabi Muhammad S.A.W. Dan seterusnya Fa'iza qilalaka Madinuk Jawabun Fakul Dini al-Islam Dan seterusnya Ini pelajaran-pelajaran Anak SD disana Dikatakan oleh mereka Nanti ketika kita meninggal Tidak ada pertanyaan Ketika kita sarjana Ketika kita Doktor Ketika kita S2 Nanti kembali Ke pelajaran anak SD Pak Kita akan kembali Ke pelajaran anak SD Ketika kita dibaringkan Nanti di alam kubur Dan kita sangat bersyukur Pak Kalau di Ujian nasional Di negeri kita ini Kalau seminggu sebelum hari Jawabannya sudah Dibocorkan oleh Oknum-oknum tertentu Misalnya Tentu banyak diantara kita Yang akan mendapatkan Nilai yang bagus Benar gak Bahkan ini akan jadi kasus Ini pelanggaran Ujian belum Diadakan Jawab Soalnya sudah dibocorkan Nanti Para Siswa Itu Mencari jawaban Sebelum hari Ketika dijawab Ketika ditanya Nanti mereka punya jawaban Ini manusia Apa yang akan ditanya Ketika ujian Mereka gak akan Sampaikan Tapi Allah Hadirin Nandirahmatil Allah 1400 Tahun yang lalu Jawaban Sekaligus Pertanyaan alam kubur Itu sudah dibocorkan Apakah kita Gak bersyukur Dengan yang seperti ini Pertanyaannya Cuman tiga Kalau disini Ada penjelasannya Ada pertanyaan Yang keempat Itu berkaitan Dengan pertanyaan Ketiga Itu pertanyaan Di alam kubur Itu sudah dibocorkan Seharusnya Kita tidak mungkin Untuk tidak Mampu menjawabnya Karena pertanyaan Di alam kubur Ini sekarang Sudah dibocorkan Dari dulu pak Zaman nabi Sudah dibocorkan Ini bagian Dari rahmat Allah Bagian dari Kasih sayang Allah Dari Kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW Kepada kita Sehingga Apa yang akan Menjadi ujian Kita nanti Di alam kubur Nanti sudah disampaikan Subhanallah Tinggal bagaimana Cara kita bersikap Bagaimana Cara kita Beramal Bagaimana Cara kita Mempelajari Dan Mengaplikasi Dari pertanyaan Pertanyaan tersebut Ini yang akan Sangat Membantu kita Untuk bisa Menjawab pertanyaan Maka tadi Sudah dijelaskan Di bab Di sesi yang pertama Apabila Kata Rasulullah Ini dari hadis Supaya kita bawakan Bukan dari perkataan Ulama Karena ini Sesuatu yang Goib Paham ya Apa yang terjadi Di alam kubur Tidak ada Yang bisa Menceritakannya Kecuali Allah Nabi Itu diberitahu Oleh siapa Oleh Allah Jadi kalau ada Yang berbicara Tentang permasalahan Masalah Goib Tanpa dalil Itu apa Bedanya Antara kita Dengan mereka Makanya Para ulama kita Kalau berbicara Tentang pahala Berbicara Tentang surga Berbicara Tentang kubur Itu mereka Pakai dalil Karena kita Tidak punya Kekuatan Dan kita Tidak punya Hujah Sampai ada Dalil Kita baru Tahu Ternyata Di alam kubur Ada pertanyaan Ketika ada dalil Kita baru tahu Ternyata pertanyaannya Begini dan begitu Tanpa ada dalil Karena pernah Ada seorang Yang berceramah Nanti di hari Kiamat Nanti di alam kubur Nanti pertanyaannya Apa Untuk apa Nanti Aparat nanti akan ditanya Di alam kubur Katanya Senjatamu dari mana Dan untuk apa Kamu pakai senjatamu Lah Mana dalilnya Memang Secara umum Kita akan bertanggung jawab Nanti di hari Kiamat Tetapi Untuk menetapkan Pertanyaan kubur Apa Pertanyaannya Bagaimana Lapas Pertanyaannya Tidak ada Hak kita Sedikitpun Paham kira-kira Pak Biar nanti Tidak terkecoh Mentang-mentang Jenggotnya panjang Surubannya panjang Dan seterusnya Berbicara Masalah goib Tanpa dalil Ikut saja Masalah goib Itu Pasti Harus Membawakan dalil Tentang surga Tentang bidadari Tentang ini dan itu Pakai dalil Termasuk pada malam hari ini Kita akan membawakan dalil Dari Hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad Ini hadis yang panjang Waktu itu Nabi membawa Para seorang sahabat Dari kalangan ansur Untuk dikebumikan Kemudian setelah Dimasukkan ke liang lahat Nabi duduk Diikuti oleh para sahabat Ini secara ringkas Kajian tadi Suri Kemudian Para sahabat Duduk dengan Begitu sopannya Di hadapan Nabi Kemudian Nabi Menyampaikan Berlindunglah Kalian kepada Allah Dari atap kubur Setelah itu Nabi menceritakan Tentang perjalanan Arwah Orang-orang yang beriman Didatangkan Malaikat yang sangat banyak Dengan membawa Kain kafan dari surga Dengan membawa Kain dengan Aroma Yang sangat harum Yang diambil dari surga Ruhnya Diambil oleh Malakul maut Diletakkan di atas Kafan tersebut Kemudian dibawa naik Dari langit Satu ke langit Yang berikutnya Sampai menghadap Kepada langit yang ketujuh Kemudian Allah Memerintahkan Uktubu Kitab Abdi Fi Illiyin Kata Allah Tulislah Kitab Hambaku ini Di Illiyin Tempat pencatatan Kitab Orang-orang yang Abror Inna kitab Inna kitab Di dalam surga Al-Mutafibin Kemudian Allah Mengirimkan Dua malaikat Untuk menanyakan Orang baik ini Kemudian Ditanya tentang Siapa Tuhanmu Apa Agamamu Siapa Nabimu Bagaimana Amalmu Terhadap Apa yang Seorang Nabi Yang diutus Kepada Engkau Maka Orang ini Mengatakan Korotu Kitab Allah Fa'amantu Wasodaktu Aku membaca Al-Quran Aku beriman Dan aku benarkan Ini ciri-ciri Nanti ada Ciri-ciri Khusus Nanti Dari orang-orang Yang tidak mampu Menjawab Pertanyaan Kubur Di antara Ciri-ciri Khas Orang yang Bisa menjawab Pertanyaan Kubur itu Membaca Al-Quran Kemudian Beriman Dan Membenarkan Beramal Dengan Al-Quran Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Dia Kerjakan Apa yang Dilarang oleh Allah Dalam Al-Quran Dia Tinggalkan Maka Nabi Melanjutkan Dan Sesungguhnya Apabila Seorang Hamba Yang Kufur Kepada Allah Malaikat Malaikat Bukan Bukan Malakun Malaikat Yang Banyak Kemudian Ma'ahumul Musuh Bersama Malaikat Tersebut Ada Kain Yang Sangat Kasar Kemudian Faya Jelisuna Minhu Maddal Basar Kemudian Malaikat Malaikat Tersebut Duduk Di Sampingnya Sejauh Mata Memandang Begitu Banyaknya Baru Kemudian Setelah Malaikat Malaikat Yang Banyak Itu Datang Maka Baru Setelah Itu Datanglah Malaikat Maut Yang Mengeksekusi Maka Malaikat Maut Tersebut Duduk Di Samping Kepalanya Malaikat Malaikat Yang Banyak Mengitarinya Sejauh Mata Memandang Kemudian Turunlah Malaikat Maut Duduk Di Samping Kepalanya Persis Seperti Perlakuan Yang Dilakukan Terhadap Orang-orang Mumin Hanya Saja Orang-orang Mumin Para Malaikat Membawa Kain Kafan Yang Diambil Dari Surga Dengan Minyak Wangi Yang Diambil Dari Surga Bedanya Ketika Orang-orang Durhaka Orang-orang Yang Kupur Kepada Allah Mereka Membawa Kain Yang Sangat Jelek Kain Yang Sangat Tidak Pantas Maka Malaikat Maut Duduk Di Samping Kepalanya Sambil Mengatakan Ayat Tuhan Nafsul Khabithah Subhanallah Kalau Tadi Ayat Tuhan Nafsul Nafsul Toybah Wahai Jiwa Yang Baik Ketika Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Fujur Durhaka Ayat Tuhan Nafsul Khabithah Wahai Jiwa-jiwa Yang Busuk Subhanallah Bayangkan Dalam Keadaan Sakarat Dalam Keadaan Sakarat Kita yang Ada di Masjid Ini Kita tidak Bisa Bayangkan Karena Kita Belum Merasakan Tetapi Ketika Kita Sakit Perut Saja Tengah Malam Bagaimana Susahnya Hidup Kita Bagaimana Menyedihkan Keadaan Kita Ketika Kita Sakit Berbulan Bulan Waliyadubillah Ketika Kita Ada Sakit Yang Sangat Parah Yang Sulit Untuk Disembuhkan Sudah Bertahun Tahun Keadaan Kita Saat Itu Sangat Mengkhawatirkan Dan Sangat Memprihatinkan Saat Saat Yang Lebih Parah Dari Itu Datang Malekat Maud Hadirin Dia Mengatakan Ayat Tuhan Napsul Khabisah Bagaimana Kita Tidak Ngeri Dengan Pemandangan Ini Kalau Seandainya Saja Bisa Dipilmkan Kalau Seandainya Saja Bisa Dinampakkan Betapa Mengerikan Keadaan Seseorang Yang Mengalami Akhir Kehidupan Dan Dia Kupur Kepada Allah Di Dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah Allah Mengatakan Apakah Kamu Tidak Melihat Ketika Seseorang Yang Hampir Mati Yang Mau Dicabut Nyawanya Kami Kata Allah Lebih Dekat Kepada Mayat Kepada Si Calon Mayat Tersebut Daripada Kalian Tapi Kalian Tidak Melihat Ada Keluarga Yang Akan Meninggal Di Rumah Sakit Kita Ada Di Samping Kepalanya Kita Ada Di Samping Badannya Para Malekat Lebih Dekat Lagi Daripada Kalian Tapi Kalian Tidak Melihat Ini Yang Terjadi Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Malekat Maut Yang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Mencabut Nyawa Manusia Mengatakan Ayat Tuhan Nafsul Khabisa Wahai Jiwa Yang Buruk Ukruji Ila Sakhotin Minallahi Wa Ghodabin Keluarlah Kamu Menuju Kemarahan Allah Dan Kemurkaannya Apakah Tidak Ngeri Hadirin Kalau Orang-orang Beriman Tadi Dikatakan Ukruji Ila Maghfiratim Minallahi Wa Ridwan Keluarlah Kamu Menuju Pengampunan Allah Dan Keridoannya Tapi Orang-orang Yang Durhaka Kepada Allah Keluarlah Kamu Menuju Kemarahan Allah Dan Kemurkaan Allah Subhanallah Sudah Keadaan Sangat Tidak Menyenangkan Dengan Gambaran Para Malaikat Dengan Wajah Yang Tidak Menyenangkan Membawa Kain Dan Aroma Yang Tidak Enak Dikatakan Ayat Tuhan Nafsul Khabitha Ukruji Ila Sakhatin Minallahi Wa Ghadabin Keluarlah Wahai Jiwa Yang Buruk Menuju Kemarahan Dan Kemurkaan Allah Subhanallah Kita Berlindung Hadirin Dari Orang Orang Yang Mana Allah Walatamutunna Illawantum Muslimun Jangan Sekali-kali Kalian Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Kita Dilarang Oleh Allah Untuk Mati Pak Bu Padahal Kita Tidak Tau Kapan Kita Akan Mati Dan Di Atas Apa Kita Akan Mati Tapi Allah Melarang Kita Mati Kecuali Di Atas Islam Artinya Kita Akan Bisa Mati Di Atas Islam Kalau Kita Hidup Di Atas Islam Dengan Penuh Kejujuran Bukan Dengan Kemunafikan Bukan Dengan Kebohongan Allah Yang Maha Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Dada Kita Karena Dengan Kejujuran Inilah Allah Akan Mewafatkan Kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memudahkan Kita Berada Di Atas Golongan Orang-orang Yang Beriman Ketika Dicabut Nyawanya Oleh Allah Kemudian Ma'asrilan Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Ketika Malaikat Maut Mengatakan Ayat Tuhan Nafsul Khobi Artinya Ketika Dipanggil Dengan Panggilan Yang Kasar Seperti Itu Maka Jiwanya Ini Rohnya Ini Terpencah Terpecah Belah Terpencar Begitu Ketakutan Kalau Yang Beriman Dadi Seperti Ketika Dipanggil Jiwa Yang Tenang Kembali Kepada Magfiroh Dan Pengampunan Allah Dia Keluar Bagaikan Air Yang Keluar Dari Teku Tapi Ketika Orang-orang Yang Durhaka Dan Kupur Kepada Allah Dipanggil Dengan Panggilan Tersebut Dia Kaget Dan Penuh Ketakutan Akhirnya Terpecah Belah Bagaikan Menarik Ini kata Rasulullah Kalau Terjemahannya Bagaikan Menarik Kawat Yang Berduri Di antara Kapas Yang Sudah Basah Subhanallah Itulah Gambaran Cara Mencabut Keluarnya Ruh Orang-orang Yang Durhaka Kepada Allah Makanya Kita Lihat Pak Bu Di tempat Kami Ada Seseorang Yang Terkenal Penuh Dengan Dunia Hitam Di badannya Ada Susu Macam-macam Dia memiliki Istri Sembilan Ya tentu Dengan Cara Melakukan Pelet Memelet Kemudian Orang-orang Di Ajari Ilmu Sihir Kemudian Orang-orang Pokoknya Orang Disitu Sudah Mengetahui Dan kita Melihat Begitu Nyata Sepak Terjang Dia Di dalam Masyarakat Itu Maka Di akhir Kehidupannya Subhanallah Para keluarganya Tidak Mau Ada yang Mendekat Saking Begitu Mengerikan Apa yang Dia Alami Maka Ketika Dipanggil Oleh Malaikat Maut Ayyatuhan Naptul Khabisa Ukruji Ila Sakhatin Min Allahi Wa Ghadobin Maka Arwahnya Itu Terpencah Belah Terpencar Dipaksa Keluar Bagaikan Menarik Besi Yang Berduri Di antara Benang Wall Atau Kain Yang Basah Kita Melihat Bagaimana Kain Tersebut Akan Mengikuti Kawat Kawat Yang Berduri Tersebut Begitu Menyakitkan Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Arwah Tersebut Arwah Yang buruk Tersebut Keluar Maka Tidak Diletakkan Di tangannya Sedikitpun Kemudian Diletakkan Di dalam Kain yang Tadi Kain yang Busuk Tersebut Maka Maka Setelah Ruhnya Dicabut Maka Akan Keluarlah Aroma Yang Sangat Busuk Yang Pernah Ditemui Di atas Permukaan Bumi Subhanallah Hanya saja Kadang Kita Tidak Mengetahui Dan Ini Ada Pelajaran Akidah Yang Sangat Penting Kita Belajar Tentang Permasalahan Guib Ini Tentang Permasalahan Permasalahan Yang Kita Tidak Pernah Melihatnya Kecuali Dari Dalil Dan Kita Beriman Ini Menunjukkan Keistimewaan Orang-orang Beriman Diantara Ciri Orang Beriman Orang Yang Akan Masuk Surga Di Awal Surah Al-Baqarah Itu Beriman Terhadap Yang Guib Tidak Terlihat Bagaimana Aroma Yang Akan Keluar Dari Ruh Orang-orang Yang Durhaka Kepada Allah Itu Dengan Aroma Yang Tidak Pernah Ditemui Aroma Yang Sebusuk Itu Di Muka Bumi Maka Nabi Mengatakan Maka Maka Ruh Ini Akan Dibawa Naik Dan Tidak Melewati Sekelompok Malaikat Kecuali Malaikat Tersebut Mengatakan Aduhai Maha Maha Ruh Ruh Siapa Ini Yang Buruk Ini Kata Para Malaikat Maka Dikatakan Dijawab Pulanu Benu Pulanin Bi Akbahi Asma'ih Latikana Yusamma Biha Fit Dunia Hatta Yuntaha Bihi Ilas Samait Dunia Maka Ketika Para Malaikat Menanyakan Siapa Ruh Yang Buruk Ini Maka Dijawab Dengan Nama Yang Paling Buruk Yang Pernah Dia Sandang Ketika Di Dunia Pulan Ibnu Pulan Dia Dipanggil Dia Dikasih Diberitahukan Kepada Malaikat Dengan Nama Yang Seburuk Buruk Sampai Berakhir Pada Langit Dunia Jadi Langit Itu Pak Ada Tujuh Setiap Langit Kelangit Berikutnya Itu Ada Penjaga Dari Kalangan Para Malaikat Yang Mana Tidak Sembarang Orang Yang Bisa Melewatinya Jadi Subhanallah Allah Menciptakan Alam Raturan Dengan Penuh Kedisiplinan Kalau bahasa kita Tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang Hanya sekedar Buat Begitu Saya Pernah Bertemu Dengan Seorang Pastor Dahulu Dia Tinggal Di Sebuah Daerah Yang Pegunungan Jurang Gunung Laut Pokoknya Tidak Rata Seperti Kita Apa Kata Dia Dia Mengatakan Ini Orang Kristen Dia Mengatakan Tuhan Allah Kan katanya Tuhan Allah Menciptakan Bumi Diciptakan Pulau Jawa Diciptakan Pulau-pulau Yang lain Yang rata Ketika Tuhan Allah Capek Maka Dia Ciptakan Sekendaknya Akhirnya Daerah saya Ini Bergunung-gunung Ini bukan Main-main Dia bilang Artinya Dia bukan Sedang Bercanda Kalau Sedang Bercanda Mungkin Tapi Ini Dengan Perkataan Mereka Yang Bagian Dari Keyakinan Mereka Ini Tidak Ada Istilah Seperti Itu Nanti Mentang-mentang Allah Sudah Capek Akhirnya Dibuat Sebagian Wilayah Bergunung-gunung Karena Tidak Rata Lagi Tidak Ada Jadi Di dalam Surah Al-Baqarah 255 Yang Mana Kita Sering Membacanya Allah Itu Tidak Ngantuk Dan Tidak Tidur Kalau Dikatakan Allah Tidak Tidur Itu Kita Mungkin Masih Bertanya Berarti Allah Itu Ngantuk Kan Tidak Tidur Kita Terkadang Bisa Tidak Tidur Tapi Kadang Ngantuk Allah Itu Saking Bagaimana Maha Kuasanya Allah Itu Allah Tidak Tidur Tapi Tidak Ngantuk Subhanallah Makanya Makanya Kita Tenang Kita Ditakdirkan Dilahirkan Sebagai Orang Yang Menyembah Allah Karena Allah Itu Tuhan Yang Sesungguhnya Di antara Syarat La Ilaha Ilallah Al-yakinu Al-munafi Lishyaki War-raib Ketika Mengucapkan La Ilaha Ilallah Harus Yakin Dan Tidak Boleh Sedikit Pun Ada Keraguan Tidak Boleh Ada Sedikit Kebimbangan Atau Keragu-raguan Tidak Boleh Islam Ini Tidak Ada Sedikit Pun Keraguan Akan Kebenarannya Kalau Sedikit Ragu Itu Sangat Berbahaya Makanya Di antara Syarat La Ilaha Ilallah Al-yakin Al-munafi Lishyaki War-raib Keyakinan Terhadap Kalimat Allah Terhadap Allah Dan Sedikit Pun Tidak Boleh Ada Keraguan Jangan Seperti Orang Yang Bermimpi Kemudian Masuk Kristen Paginya Mimpi Istrinya Hidup Senang Istrinya Kristen Dia Masih Muslim Dia Menikah Kemudian Malamnya Mimpi Istrinya Ini Berada Pada Tempat Yang Sangat Menyejukkan Sejuk Hijau Akhirnya Siangnya Apa Paginya Masuk Kristen Ini Keimanan Yang Sangat Goyah Maka Di dalam Mengimani Apa-apa Yang datangnya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Rasul Tidak Mungkin Membuat Buat Cerita Kalau Nabi Itu Membuat Perkataan Atas Nama Kami Kami Akan Pegang Tangan Kanannya Kemudian Kami Akan Putus Tali Jantung Nya Artinya Nabi Kalau Berbicara Tentang Masalah Goib Pun Itu Bukan Karangan Nabi Murni Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Masyur Muslimin Rahimani Warahim Wakum Allah Dibawalah Ruh Ini Melewati Langit Pertama Apakah Dibukakan Nabi Mengatakan Fayustab Tahu Lahu Fala Yuftahu Lahu Ketika Mereka Meminta Ijin Rombongan Para Malaikat Dan Ruh Ini Meminta Ijin Untuk Melewati Langit Pertama Tadi Kalau Di Pembahasan Pertama Ketika Para Malaikat Membawa Ruh Yang Baik Ketika Minta Ijin Maka Diizinkan Pintu Langit Pertama Diizinkan Pintu Langit Kedua Diizinkan Terus Sampai Langit Ketujuh Kemudian Allah Berfirman Maka Arwah Orang-orang Yang Durhaka Ini Ketika Minta Ijin Pada Langit Yang Pertama Saja Disini Nabi Mengatakan Dia Tidak Dibukakan Pintu Langit Jangankan Langit Kedua Langit Pertama Saja Sudah Tidak Lolos Subhanallah Langit Pertama Mereka Sudah Tidak Dibukakan Kemudian Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Nabi Ini Diceritakan Oleh Sahabat Baro Bin Azib Beliau Mengatakan Kemudian Nabi Membacakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surah Al-A'rab Ayat 40 Tidak Dibukakan Bagi Mereka Pintu Langit Dan Mereka Tidak Bisa Masuk Kedalam Surga Ini Kata Allah Kalau Allah Sudah Mengatakan Tidak Masuk Kedalam Surga Siapa Lagi Yang Bisa Memasukkan Seorang Kedalam Surga Kalau Seseorang Sudah Dikatakan Allah Penghuni Surga Siapa Yang Bisa Mencelakakan Dia Dengan Cara Memasukkan Kedalam Neraka Allah Adalah Sesembahan Yang Hak Yang Mana Kita Semua Ini Pak Subhanallah Kita Akan Kehilangan Segala Sesuatu Kecuali Hanya Allah Satu Satunya Tempat Kita Berharap Ketika Kita Terbaring Lemah Keluarga Kita Masih Bisa Melihat Keluarga Kita Masih Bisa Memberi Kita Makan Tetapi Ketika Kita Di Alam Kubur Siapa Yang Bisa Kita Mintai Tolong Pada Hari Itu Tidak Ada Harta Tidak Ada Kekuasaan Tidak Ada Pangkat Dan Jabatan Semuanya Akan Pergi Meninggalkan Kita Kecuali Allah Yang Akan Tetap Bersama Kita Allah Yang Akan Tetap Menolong Kita Allah Yang Akan Tetap Membantu Apa Yang Kita Inginkan Selama Kita Bertakwa Kepada Allah Selama Kita Berbakti Kepada Allah Selama Kita Menghindari Perbuatan Syirik Selama Kita Mencintai Allah Dan Rasulnya Selama Itu Allah Akan Tetap Ada Bersama Kita Tidak Akan Meninggalkan Kita Sampai Kita Yang Meninggalkan Allah Sampai Kita Yang Berbuat Durhaka Kepada Allah Jadi Jangan Sampai Kita Dikecohkan Oleh Dunia Yang Sementara Ini Dengan Harta Benda Yang Begitu Melimpah Sampai Kita Melupakan Allah Ketika Di Alam Kubur Nanti Dijelaskan Oleh Para Ulama Malaikat Itu Shadidul Intihau Gertakannya Itu Sangat Keras Di Dunia Ini Saja Kalau Orang Yang Bengis Mengertak Manusia Kita Yang Tidak Mampu Menjawab Meskipun Dia Tahu Jawabannya Saking Gugupnya Maka Di Alam Kubur Jauh Lebih Pantas Lagi Kita Untuk Mengalami Kegugupan Seperti Itu Sendiri Tidak Ada Teman Yang Bisa Membantu Dan Menolong Hanya Allah Kalau Dihitung Jawaban Tidak Ada Di Antara Kita Malam Hari Ini Bahkan Orang Orang Di Luar Yang Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Ada Enggak Yang Tidak Tahu Jawaban Ketika Ditanya Man Rob Siapa Saja Hatta Yang Bermaksiat Pada Malam Hari Ini Tahu Jawabannya Tetapi Sekali Lagi Nabi Mengatakan Ketika Mayat Dikuburkan Sebelum Kita Tinggalkan Dia Nabi Memerintahkan Para Sahabat Mintalah Kepada Allah Untuk Saudara Kalian Ini Keteguhan Karena Sebentar Lagi Dia Akan Ditanya Hanya Allah Yang Mampu Untuk Meneguhkan Kita Untuk Bisa Menjawab Jangan Sombong Dengan Amalan Amalan Ini Sebagai Bentuk Ketundukan Pak Kita Tidak Ber Berpangku Tangan Sebagaimana Orang Orang Kodari Yang Mengatakan Itu Sudah Takdir Tidak Perlu Beramal Ini Tidak Benar Juga Kita Tetap Beramal Sesuai Dengan Kesanggupan Dengan Maksimal Yang Kita Mampu Sesuai Dengan Contoh Nabi Kita Ilhaskan Tetapi Semata Mata Karena Amal Ini Kita Tidak Bisa Masuk Surga Nabi Mengatakan Kalian Tidak Akan Bisa Masuk Surga Dengan Amal Kalian Nabi Ditanya Apakah Kamu Juga Tidak Tidak Juga Aku Aku Kecuali Allah Memberikan Rahmat Dan Keutamaannya Kepadaku Artinya Dijelaskan Oleh Para Ulama Dari Sisi Harga Amalan Kita Ini Tidak Bisa Memasukkan Kita Kedalam Surga Karena Begitu Kurangnya Amalan Kita Karena Begitu Besar Dan Nikmatnya Surga Amalan Kita Ini Tidak Ada Apa-apanya Kecuali Karena Allah Merahmati Kita Baru Kita Bisa Masuk Surga Karena Amalan Kita Yang Sedikit Untuk Membayar Dosa Saja Mungkin Tidak Cukup Dosa Itu Kan Hutang Pian Punya Hutang Satu Juta Gaji Cuman Seratus Ribu Bisa Enggak Lunas Jadi Tidak Ada Semakin Kita Beribadah Justru Kesombongan Itu Semakin Hilang Dari Diri Kita Bukan Malah Sebaliknya Kita Kembali Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Disini Sambungan Hadisnya Uktubu Jadi Ketika Ditolak Di langit Pertama Allah Mengatakan Uktubu Kitabahu Fisi Jin Fil Ardi Suflah Catatlah Kitab Hambaku Itu Di Dalam Si Jin Kata Allah Di Dalam Surah Mutafifin Mutafifin Jadi Catatlah Kitabnya Di Dalam Si Jin Pada Bumi Yang Paling Rendah Maka Fatut Rahu Ruhuhu Torhan Thumma Korah Maka Ruhnya Dicampakkan Seperti itu Kemudian Ma'asyri Al-Muslimin Warahimani Warahimaukumullah Nabi S.A.W. Membacakan Beberapa Ayat Dari Ayat-ayat Al-Quran Barang Siapa Yang Berbuat Sirik Sirik Kepada Allah Maka Seolah-olah Dia itu Dilempar Dari Langit Mirip Seperti Kejadian Yang Tadi Maka Sebelum Nyampe Kebawah Dia Disambar Oleh Burung Atau Dibawa Oleh Angin Ketempat Yang Sangat Jauh Itu Perumpamaan Orang Yang Berbuat Sirik Karena Kejadian Seperti Itu Ketika Dia Ditolak Di Langit Pertama Allah Memerintahkan Untuk Dicatat Catatan Amalnya Di Si jin Di bumi Bagian Yang Paling Bawah Kemudian Ruhnya Dikembalikan Dengan Cara Yang Sangat Tidak Baik Maka Maka Ruhnya Ini Dikembalikan Kejasad Ini Sudah Berbaring Di Alam Kubur Maka Kata Nabi Maka Orang Ini Didatangi Oleh Dua Malaikat Subhanallah Sebagaimana Tadi Di Awal Didatangi Pula Oleh Dua Malaikat Maka Orang Pajir Orang Kubur Ini Pun Didatangi Oleh Dua Malaikat Dan Dia Pun Didudukkan Subhanallah Mayat Ini Didudukkan Orang Yang Sudah Dikembalikan Ruhnya Ini Di Alam Kubur Didudukkan Oleh Para Malaikat Faya Kulanillah Para Malaikat Ini Mengatakan Kepadanya Bertanya Kepadanya Man Robbuk Siapa Tuhanmu Faya Kul Haha Aku Tidak Tau Maka Faya Kulanillah Dikatakan Yang Kedua Kalinya Madinuk Apa Agamamu Jawabannya Sama Haha La Adri Faya Kulanillah Dan Dia Dikatakan Lagi Maha Tarrujululadhi Buithafikum Maha Tarrujululadhi Buithafikum Siapa Laki-laki Ini Yang Diutus Kepada Kalian Ini Bertanya Tentang Nabi Maka Dia Mengatakan Sama Dengan Jawaban Pertama Aku Tidak Tidak Tau Katanya Subhanallah Maka Menyerulah Penyeru Dari Langit Tentang Kebohongannya Bukakanlah Dia Saluran Ke Neraka Dan Bukalah Dia Baginya Pintu Yang Mengarah Ke Neraka Subhanallah Ini Bukan Permainan Ini Bukan Cerita Horror Cerita Dongeng Cerita Buat Ketawa Ini Kejadian Yang Nabi Ceritakan Bagi Orang Orang Yang Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Kubur Dengan Jawaban Yang Sama Dengan Pertanyaan Yang Sama Tapi Dia Menjawab Dengan Jawaban Yang Sama Aku Tidak Tau Maka Dibukakan Pintu Neraka Baginya Maka Maka Dengan Dibukakan Saluran Ke Neraka Dia Akan Mencium Aroma Dan Panasnya Neraka Subhanallah Dan Kuburnya Disempitkan Sampai Tulang Belulangnya Itu Saling Bersilangan Subhanallah Ini Kengerian Yang Akan Dialami Oleh Siapa Saja Yang Kubur Kepada Allah Dan Ingat Di Dalam Riwayat Yang Lain Yang Bercerita Tentang Orang Orang Yang Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Kubur Dia Mengatakan Ketika Ditanya Tentang Nabi Dia Mengatakan Aku Tidak Tahu Tentang Nabi Aku Hanya Berkata Terhadap Apa-apa Yang Manusia Berkata Tentang Itu Ini Manhatnya Dia Ketika Hidup Apa Manhatnya Cara Beragamanya Dia Berkata Berbuat Melakukan Apa saja Yang Dilakukan Oleh Manusia Bukankah Ini Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Hadirin Ketika Hadis Nabi Al-Quran Dan Hadis Nabi Tidak Lagi Kita Indahkan Yang Lebih Kita Agungkan Apa Yang Banyak Orang Lakukan Yang Lebih Kita Kemukakan Apa Yang Manusia Rame Menggawainya Pada hari itu Itu yang Kita Lakukan Ini Ciri-ciri Orang Yang Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Kubur Ketika Ditanya Tentang Nabi Maka Hadirin Yang Dirahmat Oleh Allah Di Negeri Kita Ini Begitu Jelas Ini Bagian Dari Pelajaran Buat Kita Bagaimana Orang-orang Yang Melakukan Sebuah Amalan Tanpa Hadis Tanpa Al-Quran Dan Tanpa Hadis Begitu Banyak Orang Yang Mengikutinya Kalah Bulan Ramadan Lihat Bian Sebentar Lagi Di Bulan Ramadan Begitu Banyak Makanan Makanan Di Pinggir Jalan Tapi Kita Harus Bayar Boleh Kita Makan Boleh Tapi Kita Harus Bayar Pakai Duit Tapi Ada Suatu Hari Nanti Yang Mana Hari Itu Akan Sebentar Lagi Mendatangi Kita Makanan Itu Bertebaran Dimana Mana Orang Pada Berlomba Lomba Mengeluarkan Harta Benda Yang Berharga Bagi Mereka Kuda Sapi Kambing Domba Semua Di Infakkan Sampai Melupakan Mereka Tentang Hadis Nabi Yang Mengatakan Pahala Orang Yang Membukakan Puasa Seperti Betapa Banyak Orang Yang Mereka Bukakan Kali Pian Misalnya Membukakan Sepuluh Orang Insya Allah Pian Mendapatkan Sepuluh Pahala Orang Berpuasa Hari Itu Sebelas Sama Pian Ini Dalilnya Sudah Jelas Tapi Mereka Tinggalkan Lebih Percaya Kepada Dalil Dalil Yang Kemulut Karena Banyak Yang Melakukan Maka Dia Melakukan Ini Ciri-cirinya Pak Aku Tidak Tahu Tentang Nabi Aku Hanya Berkata Terhadap Apa Yang Dikatakan Oleh Manusia Ini Sangat Bahaya Terhadap Mobil Saja Kita Tidak Mau Yangkawi Bengkel Yang Sudah Ketahuan Sering Sembarangan Tidak Teliti Dalam Memasang Onderdil Kita Tidak Mau Lagi Kesitu Atau Tempat Tempat Yang Berhubungan Dengan Dunia Kita Yang Terkenal Kepalsuannya Kecurangannya Ketidakbenarannya Kita Tidak Mau Lagi Kesitu Tapi Ini Permasalahan Akhirat Yang Kita Tidak Mungkin Lagi Kembali Itu Orang Biasa Biasa Saja Persis Seperti Yang Dikatakan Nabi Akan Datang Kepada Manusia Sebuah Zaman La Yubalial Mar'u Ma Akhwata Minhu Aminal Halal Amin Haram Akan Datang Nanti Kepada Manusia Kata Nabi Suatu Zaman Yang Mana Zaman Tersebut Manusia Tidak Peduli Lagi Harta Yang Diambil Halal Atau Haram Apalagi Masalah Akhirat Pak Masalah Dunia Saja Kita Manusia Sekarang Tidak Peduli Mau Dengan Cara Haram Terserah Yang Penting Dapat Duit Mau Dengan Cara Menipu Korupsi Apa Saja Merubah Takaran Mau Dengan Cara Apa Saja Manusia Tidak Peduli Lagi Apalagi Masalah Akhirat Masalah Agama Jauh Lebih Tidak Peduli Lagi Tidak Peduli Lagi Perbuat Sirik Yang Penting Punya Anak Tidak Peduli Perbuatan Sirik Yang Sembuh Tidak 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 Kekasih Tidak 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 Gambaran Yang Sudah Digambarkan Jaman Kita Ini Jaman Yang Manusia Tidak Peduli Lagi Terhadap Permasalahan Dunia Lebih Permasalahan Akhirat Masalah Dunia Saja Yang Mereka Idealis Di Dalamnya Tidak Peduli Lagi Apalagi Masalah Akhirat Tanpa Ada Peduli Lagi Amalan Apa Saja Dikerjakan Perbuatan Sejelek Apapun Kalau Banyak Dikerjakan Menyembah Kerbo Ya Disembah Karena Banyak Yang Melakukan Ini Gambaran Bukankah Kita Merasa Takut Nanti Di Alam Kubur Kita Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Karena Manhat Kita Seperti Itu Kalau Terbiasa Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Kalau Kita Di Dalam Kehidupan Kita Ini Terbiasa Dengan Hal Yang Seperti Ini Kita Akan Menjadi Pengikutnya Dajjal Kenapa Tidak Ada Apa-apanya Keanehan Dukun Dukun Zaman Sekarang Dibanding Dajjal Sekarang Kan Paling Mungkin Bisa Terbang Itu Dengan Trick Terkadang Bisa Menghilangkan Manusia Tiba-tiba Setelah Dibuka Ternyata Bukan Sihir Hanya Tipuan Kamera Atau Apa Itu Tidak Ada Apa-apanya Orang Seperti Itu Saja Dari Luar Negeri Datang Apalagi Nanti Dajjal Pian Bisa Bayangkan Dulu Ponari Pernah Masih Ingat Yang Kelahiran Tahun Berapa Itu Pasti Kenal Itu Sampai Brunei Malaysia Datang Padahal Cuman Batu Dicelup Sembuh Saya Bayangkan Bagaimana Nanti Dajjal Subhanallah Orang Seperti Itu Saja Bahkan Zaman Sekarang Juga Yang Lebih Parah Yang Dukun Dukun Di atas Dia Sekarang Lebih Canggih Lagi Ada Yang Bisa Terbang Ada Yang Bisa Ada Yang Nggak Ngomong Ada Yang Macam Publik Figur Manusia Nggak Peduli Lagi Tentang Kesirikan Apalagi Tentang Kebitahan Nggak Ada Apa-apanya Itu Yang Penting Banyak Orang Ada Kiai Yang Melakukan Sudah Deal Ini Gambaran Ini Khawatir Kita Jangan Jangan Kita Termasuk Orang Orang Yang Nggak Mampu Menjawab Pertanyaan Kugur Karena Kebiasaan Kita Aku Mengatakan Yang Dikatakan Oleh Manusia Bukankah Konsekuensi Kita Mengaku Nabi Sebagai Nabi Kita Yaitu Kita Mengikuti Agamanya Mengikuti Cara Beragamanya Nabi Bukan Dengan Cara Mengadakan Sendiri Kalau Seandainya Cukup Hadirin Nandi Rahmat Ya Allah Ini Supaya Membuka Pikiran Kita Kalau Seandainya Akal Pikiran Adat Istiadat Cukup Untuk Beribadah Ngapain Diutus Nabi Benar Nggak Kita Semua Sudah Punya Budaya Dan Kita Semua Sudah Punya Akal Dan Pikiran Kalau Itu Cukup Untuk Beribadah Kepada Allah Dengan Baik Dan Benar Nggak Perlu Nabi Diutus Di setiap Jaman Dan Tempat Nabi Yang Kita Tahu 25 Bahkan 24 Teribu Lebih Nabi Itu Ada Yang Kita Tahu Namanya Ada Yang Kita Tidak Tahu Ada Yang Dikisahkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Ada Yang Nggak Dikisahkan Buat Apa Lagi Diutus Nabi Kalau Cukup Dengan Akal Cukup Dengan Perbuatan Cukup Dengan Niat Kita Saja Kalau Seandainya Itu Cukup Ngapain Diutus Nabi Masing-masing Daerah Rapat Ibadah Di Banjar Ini Bagusnya Begini Soalnya Iklimnya Begini Daerahnya Rata Kemudian Sukunya Bermacam-macam Dan Seterusnya Akhirnya Pemuka Agama Pemuka Masyarakat Memutuskan Cara Beragama Begini Akhirnya Allah Meridhoi Cukup Seperti Itu Sebenarnya Ini Menunjukkan Agama Ini Tidak Ada Hak Kita Untuk Menambahnya Termasuk Di dalam Manhat Kita Di dalam Menjaga Diri Kita Jangan Sampai Kita Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Kita Melazimi Sunnah Nabi Ini Tidak Ada Lagi Nabi Sudah Mengatakan Di akhir Hayatnya Fa'alaikum Bisunnati Usikum Bitaqwa Allah Wa Sam'i Wa To'ah Wa Inta Ammaru Alaikum Abdun Aku Wasiatkan Kepada Kalian Di Akhir Hayat Nabi Nabi Berwasiat Aku Wasiatkan Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Dengar Dan taat Kepada Para Pemimpin Kalian Meskipun Yang Memimpin Kalian Adalah Seorang Hambah Sahaya Yang Pada Dasarnya Tidak Wajib Tidak Wajar Untuk Memimpin Ketika Dia Terbaikat Meraih Kepemimpinan Dengan Cara Apapun Dan Diakui Maka Wajib Kita Taat Di Atas Kebaikan Kalau Keburukan Tidak Boleh Taat Kalau Kalian Hidup Lama Pasti Melihat Perselisihan Yang Banyak Ini Kan Masalah Nabi Melontarkan Masalah Plus Juga Memberikan Solusi Ketika Perselisihan Di Dalam Tubuh Umat Islam Ini Banyak Wajib Atas Kalian Berpegang Dengan Sunnah Ya Bukan Dengan Berpikir Bukan Dengan Mengakali Dalil Wajib Kembali Kepada Sunnah Karena Inilah Cara Supaya Kita Keluar Dari Perselisihan Kalau Kita Semua Berselisi Kemudian Setelah Kita Taubat Kembali Kepada Sunnah Itu Persatuan Namanya Persatuan Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bergabunglah Sendi-sendi Dan tulang-tulangnya Karena Kuburnya Disempitkan Subhanallah Maka Maka Setelah itu Dia Didatangi Oleh Seorang Laki-laki Yang Sangat Buruk Wajahnya Buruk Sekali Bajunya Wajahnya Jelek Bajunya Juga Jelek Muntinur Rih Sangat Buruk Baunya Pakaiannya Jelek Wajahnya Jelek Aromanya Juga Sangat Tidak Enak Faya Kul Maka Orang Yang Jelek Ini Mengatakan Kepada Si Mayat Ini Bergembiralah Subhanallah Ini Hari 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 Buruk Ini Bagimu Ini Adalah Hari Yang Dijanjikan Kepadamu Subhanallah Hari Pertemuan Dengan Yang Jelek Itu Termasuk Hari Yang Dijanjikan Untuk Orang Yang Buruk Ini Maka Bergembiralah Apakah Anda Menambah Kesedihan Maka Dikatakan Kepada Orang Tersebut Mayat Ini Mengatakan Yang Sudah Ada Ruh Nya Man Anta Siapa Kamu Maka Dia Menjawab Dia Mengatakan Wajahmu Adalah Wajah Yang Membawa Keburukan Kalau Tadi Siapa Engkau Wajahmu Wajah Yang Membawa Kebaikan Bajunya Bagus Wajahnya Bagus Aromanya Bagus Akhirnya Mayat Ini Mengatakan Orang Mumin Siapa Engkau Engkau Adalah Wajah Yang Membawa Kebaikan Sebaliknya Dia Bertanya Wajahmu Adalah Wajah Yang Membawa Keburukan Karena Sangat Buruknya Wajah Dan Buruknya Penampilan Serta Aromanya Hadirin Yang Dia Mengatakan Saya Adalah Amal Yang Jelek Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Hadirin Yang Dari Kejelekan Itu Pada Dasarnya Kita Sedang Memperburuk Teman Kita Nanti Di Alam Kubur Dan Sebaliknya Apa Yang Kita Lakukan Dari Kebaikan Hari Ini Pada Dasarnya Kita Sedang Memperbaiki Mempercantik Dan Memperbagus Teman Kita Nanti Di Alam Kubur Subhanallah Kami Berikan Kepada Manusia Dua Jalan Sekarang Kita Masih Bisa Memilih Apakah Kita Akan Menghiasi Memperbaiki Orang Yang Bersama Kita Di Alam Kubur Ataukah Justru Kita Memperburuk Dengan Keadaan Seperti Ini Kita Memohon Kepada Allah Ini Doa Yang Diajarkan Nabi Supaya Kita Memohon Pertolongan Kepada Allah Beribadah Kepada Allah Dengan Baik Bisa Bersyukur Kepada Allah Bisa Mengingat Allah Ini Adalah Keutamaan Dan Keberhasilan Seorang Hamba Dengan Pahala Yang Sangat Besar Bisa Bersyukur Dengan Kesyukuran Itu Nikmat Akan Ditambah Bisa Beribadah Dengan Sebaik Baik Ibadah Karena Kalau Tidak Baik Ibadah Itu Tidak Diterima Kalau Beribadah Dengan Sembarangan Dengan Tidak Ada Dalil Itu Ibadah Yang Tidak Akan Diterima Bukan Kata Kita Tapi Kata Nabi Ibadah Yang Tidak Ada Contohnya Tertolak Itu Kata Nabi Maka Kita Perbaiki Amalan Kita Hari Ini Sama Seperti Kita Memperbaiki Apa Yang Akan Menjadi Teman Kita Nanti Di Alam Kubur Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menolong Yang Tersisa Hanya Allah Dan Amal Ini Pun Atas Kekuatan Dari Allah Maka Mohon Kita Kepada Allah Saya Amal Yang Buruk Katanya Maka Dia Katakan Rabbi La Tukimisa Wahai Allah Jangan Engkau Tegakkan Hari Kiamat Uthman Bin Abhan Mengatakan Ketika Dikatakan Tentang Kuburan Beliau Menangis Ini Buktinya Ketika Kita Berhasil Di Alam Kubur Orang Yang Sebelumnya Tadi Mengatakan Ya Rabbi Akimisa Ya Allah Tegakkan Hari Kiamat Sehingga Aku Bisa Kembali Kepada Hartaku Dan Keluargaku Dia Ingin Dipercepat Hari Kiamat Karena Di Alam Kubur Saja Sudah Bahagia Menerima Aroma Surga Sebaliknya Orang Yang Durhaka Ini Dia Mengatakan Kepada Allah Jangan Jangan Menegakkan Hari Kiamat Di Saja Sudah Menderita Maka Dikatakan Uthman Bin Afan Alam Kubur Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Mengerikan Artinya Apa Kalau Kita Berhasil Di Alam Kubur Kehidupan Setelahnya Akan Lebih Mudah Hadirin Tapi Sebaliknya Ketika Di Alam Kubur Ini Kita Gagal Maka Kehidupan Pasti Selanjutnya Akan Lebih Buruk Dan Salah Satunya Yang Akan Menjadi Penyebab Siksa Kubur Adalah Kita Tidak Membayar Huta Atau Kita Namimah Mengadu Domba Atau Kita Tidak Menjaga Diri Kita Dari Kencing Sembarangan Kencing Di Celana Dan Tidak Mencuci Pokoknya Tidak Menjaga Dirinya Dari Najis Kencing Ini Salah Penyebab Kita Mendapatkan Manusia Mendapatkan Siksa Di Alam Kubur Maka Orang Yang Durhaka Ini Mengatakan Jangan Kau Tegakkan Hari Kiamat Ya Allah Sekarang Aja Sudah Begini Dan Di Dalam Riwayat Yang Lain Dan Di Didatangi Didatangi Oleh Orang Yang Bisu Dan Buta Dan Di Tangannya Ada Tongkat Dari Besi Apa Kata Rasulullah Laud Duriba Laud Duriba Biha Jabalun Kanatur Oban Kalau Seandainya Tongkat Yang Ada Di Tangan Orang Tersebut Dipukulkan Kepada Gunung Gunung Itu Akan Menjadi Debu Ini Bukan Dongeng Ini Bukan Permainan Film Yang Membuat Anak-anak Ketawa Ini Benar-benar Kalau Dipukulkan Kepada Gunung Gunung Itu Menjadi Debu Subhanallah Saking Begitu Kerasnya Pukulan Tersebut Maka Dia Dipukul Dengan Sekali Pukulan Sampai Menjadi Tanah Menjadi Debu Kemudian Allah Mengembalikan Lagi Pada Bentuk Semula Keadaannya Kemudian Dipukul Lagi Dorbatan Ukhroh Pada Pukulan Yang Selanjutnya Fayasihu Soyhatan Yasma'ahu Kullu Syai'in Illa Thaqalain Kegiatan Itu Peristiwa Itu Didengar Oleh Apa Saja Kecuali Manusia Dan Jin Jadi Peristiwa Yang ada Di alam Kubur Beda Dengan Peristiwa Di Kuburan Kuburan Itu Terlihat Batu Nisannya Bundukannya Kalau digali Itu ada Kain kafan Ada tulang Belulang Itu Kuburan Kalau alam Kubur Enggak terlihat Oleh kita Enggak terdengar Oleh kita Apa yang akan Terjadi Sehingga Tidak boleh Apa yang Nampak oleh Mata ini Membuat kita Tidak Beriman Karena Ada diantara Golongan-golongan Islam ini Yang mana Tidak percaya Terhadap Azab Dan nikmat Kubur Padahal Nabi Mengatakan Di akhir Solatnya Nabi Sebelum Salam Selalu Mengucapkan Memohon Kepada Allah Perlindungan Dari Azab Kubur Fitnah Hidup Dan Mati Dan Fitnah Dajjal Mustahil Nabi Berlindung Dari Azab Kubur Kalau Azab Kubur Itu Tidak Ada Ini Menunjukkan Azab Dan Nikmat Kubur Itu Benar-benar Ada Dan Ini Jelas Dalilnya Karena Mengatakan Mereka Ini Hadis Ahad Dan Semisalnya Ya Maka Kalau Seandainya Dipukulan Tersebut Dipukulkan Dia akan Menjadi Tanah Dan Dipukul Pada Kali Yang Berikutnya Jadi Tanah Allah Rubah Lagi Kembali Terus Seperti Itu Tidak Ada Yang Mendengar Peristiwa Itu Kecuali Tidak Ada Yang Tidak Mendengar Kecuali Jin Dan Manusia Artinya Semua Bisa Mendengar Makanya Sekarang Kita Tidak Boleh Mudah Percaya Ada 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 Suara Ini Dan Itu Akhirnya Oh Ini Suara Malam Pertama Di Alam Kubur Dan Seterusnya Ini Dijadikan Dalil Padahal Nabi Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Mendengar Peristiwa Di Alam Kubur Kecuali Tidak Ada Yang Bisa Semua Mendengar Kecuali Jin Dan Manusia Artinya Secanggih Apapun Kan Lucu Setiap Orang Meninggal Dipilmkan Ditaruhkan Kamera Subhanallah Jadi Apa Agama Ini Padahal Nabi Sudah Mengatakan Semua Mendengar Kecuali Jin Dan Manusia Jin Dan Manusia Tidak Akan Mendengar Karena Kalau Mendengar Mungkin Kita Tidak Akan Berani Menguburkan Saudara Kita Kita Tidak Akan Mampu Dan Berani Menguburkan Teman Teman Kita Karena Begitu Ngerinya Kalau Seandainya Pemandangan Itu Ditampakkan Kepada Kita Dan Ini Adalah Hikmah Yang Besar Kalau Kita Melewati Kuburan Orang Orang Kapir Misalnya Bagaimana Suara Kehidupan Kita Ini Akan Terganggu Padahal Suaranya Sangat Besar Menggelegar Manusia Dan Jin Tidak Bisa Mendengar Dan Ini Adalah Hikmah Yang Sangat Besar Bagi Kita Sekarang Kita Lagi Mau Merekam Subhanallah Kurang Kerjaan Atau Gimana Dan Ini Akan Berakibat Kepada Akidah Kau Muslimin Ada Yang Percaya Ada Yang Aneh Pokoknya Ada Yang Ketika Melihat Kuburan Gak Ada Apa-apa Gak Percaya Lagi Subhanallah Kalau Terus Seperti Itu Nanti Dajjal Nanti Akan Menjadi Tuhan Kita Tuhannya Orang Orang Seperti Itu Karena Terbiasa Dengan Mata Tanpa Melihat Dalil Sementara Orang Beriman Itu Dengan Dalil Adapun Yang Tampak Di Mata Itu Hanya Mengikuti Bukan Berarti Islam Ini Gak Pakai Akal Islam Ini Sangat Logis Satu-satunya Agama Yang Paling Masuk Akal Itu Islam Dan Akal Ini Punya Kemampuan Sebagaimana Tangan Tidak Semua Benda Bisa Dibawa Oleh Tangan Kita Ada Benda Yang Mampu Diangkat Ada Benda Yang Tidak Mampu Diangkat Itu Bukan Berarti Bendanya Tidak Masuk Akal Sama Seperti Sebuah Hukum Sebuah Peristiwa Ada Yang Bisa Dicerna Oleh Akal Kita Dan Ada Yang Tidak Bisa Dicerna Itu Itu Bukan Berarti Tidak Logis Karena Akal Ini Sama Seperti Indra Yang Lain Punya Batas Kemampuan Tangan Kaki Dan Badan Kita Punya Batas Kemampuan Jadi Tidak Boleh Kita Menuhankan Akal Kita Menentang Dalil Mentang Mentang Sarjana S2 S3 Dan Seterusnya Profesor Akhirnya Subhanallah Inna Alaina Iyabahum Thumma Inna Alaina Hisabahum Ingat Ayat Itu Kepada Allah Nanti Kita Akan Kembali Dan Allah Yang Akan Menghisap Kita Subhanallah Mungkin Sampai Disini Pembahasan Kita Kaitan Dengan Perjalanan Ruh Orang Orang Yang Durhaka Kepada Allah Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Bagaimana Perjalanan Ruh Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Kita Jawab Apa Yang Bisa Kita Jawab Dari Pertanyaan Dalam Hadis Tadi Disebutkan Bahwa Orang Yang Beriman Ingin Segera Ditegakkan Kemud Hari Kiamat Kemudian Di Padang Masyar Apakah Mereka Tidak Merasakan Kengerian Lagi Atau Tetap Merasa Takut Di Hari Itu Ya Di Dalam Hadis Dijelaskan Tentang Syafaatul Uzma Tentang Syafaat Nabi Yang Besar Yang Mana Semua Manusia Tidak Diadili Mendatangi Nabi Adam Mendatangi Nabi Musa Nabi Nabi Yang Lainnya Sampai Nabi Isa Semua Memberikan Uzur Kemudian Nabi Muhammad Didatangi Kemudian Nabi Muhammad Menghadap Kepada Allah Dan Memberikan Memohon Kepada Allah Untuk Disegerakan Pengadilan Dan Allah Mengabulkan Doa Beliau Itu Diantara Syafaatul Uzma Syafaat Yang Agung Menyeluruh Semua Makhluk Pada Hari Itu Dari Nabi Memberikan Manfaat Kepada Kita Kita Semua Akan Merasakan Kengerian Pada Hari Itu Dan Dikatakan Di Hadis Itu Hadis Muslim Bahwasnya Allah Tidak Akan Pernah Marah Lagi Seperti Marahnya Allah Pada Hari Itu Jadi Perjalanan Kita Di Hari Kiamat Itu Akan Setelah Kita Dibangkitkan Itu Tidak Langsung Masuk Surga Penuh Dengan Lika Liku Dan Apa Namanya Pasih Pasih Yang Begitu Mengerikan Artinya Sebuah Harapan Yang Sangat Besar Kalau Di Alam Kubur Kita Berhasil Maka Kehidupan Setelahnya Itu Kita Akan Menjalani Kehidupan Yang Ringan Bagaimana Nanti Ketika Di Padang Masyar Matahari Didekatkan Kan Ada Orang-orang Yang Dinaungi Oleh Allah Di Bawah Naungannya Itu Gambarannya Jadi Beramal Dengan Amalan Amalan Yang Baik Itu Akan Memberikan Dampak Bagi Kita Di Dunia Ini Maupun Di Akhirat Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah Menggabungkan Zikir Bebas Seharian Misalnya Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilah Ilallah Wallahu akbar Allahumma Salli Ala Muhammad Subhanallah Kalau Zikir Yang Mutlak Di Dalam Sebuah Hadis Nabi Mengatakan Tidak Memudaratkan Kamu Dengan Apa Kamu Memulainya Artinya Ketika Kita Berzikir Dengan Subhanallah Alhamdulillah La ilaha Ilallah Wallahu akbar Kita Mulai Dari Zikir Yang Mana Saja Tidak Ada Kaitannya Dengan Sholat Habis Sholat Tidak Ada Kaitannya Dengan Dikir Dikir Yang Berkaitan Dengan Naik Kendaraan Atau Apa Yang Lainnya Ketika Dikir Itu Mutlak Maka Kita Bisa Membaca Dikir Dikir Tersebut Sesuai Dengan Keinginan Kita Jumlahnya Sesuai Dengan Kemampuan Subhanallah Saja Kita Baca Atau Pada Waktu Yang Alhamdulillah Atau Dengan Dikir Yang Tadi Disebutkan Atau Kita Bersolawat Atau Kita Beristighfar Yang Tidak Boleh Kita Menetapkan Pak Saya Enaknya Seperti Ini Ini Butuh Dalil Paham Gila Contoh Seperti Pian Baca Yasin Biasa Membaca Al-Quran Di Malam Hari Setiap Hari Baca Pas Tiba-tiba Malam Jumat Pas Sampai Disuruh Yasin Baca Baca Karena Pian Membacanya Bukan Karena Malam Jumat Tapi Karena Memang Ini Kebiasaan Pas Di Malam Itu Bagus Juga Tinggal Dibaca Bukan Karena Itunya Sama Seperti Ini Kita Membaca Karena Keinginan Tidak Ada Kaitan Dengan Hal Hal Tertentu Karena Yang Dijelaskan Diantara Faktor Yang Menyebabkan Kebidahan Penyebabnya Tidak Sesuai Dengan Sebab Syari Contoh Pian Masuk Masjid Ada Solat Ketika Masuk Masjid Solat Tahiyatul Masjid Sebabnya Karena Masjid Tapi Kalau Ada Sebab Lain Maka Ini Tidak Syari Pas Masuk Rumah Istri Kedua Tetap Solat Misalnya Ini Kan Sebab Yang Tidak Datang Dari Syariat Kalau Pian Melazimkan Seperti Itu Tetapkan Seperti Itu Apalagi Didakwahkan Ini Butuh Dalil Paham Paham Kalau Pas Ke Rumah Istri Kedua Pengen Solat Tanpa Ada Embel Apapun Ya Tidak Masalah Paham Kira-kira Sama Seperti Pertanyaan Pian Kalau Pian Mau Berzikir Dengan Apa Saja Tidak Ada Kaitannya Dengan Apapun Baik Bersolawat Beristighfar Takbir Tahmid Tahlil Dan Semisalnya Silahkan Diperbanyak Berapapun Yang penting Tempatnya Jangan Sampai Kita Di Tempat Tempat Yang Terlarang Yang Masalah Itu Ketika Ditentukan Karena Permasalahan Yang Kita Hadapi Sekarang Banyak Yang Menentukan Ada Kiai Bikin Dikir Ditulis Karena Sudah Setahunan Sudah Jadi Buku Akhirnya Dicetak Disebarkan Ini Yang Dipakai Ini Yang Harus Butuh Dalil Tapi Kalau Kita Berdoa Misalnya Dengan Bahasa Banjar Karena Kita Ingin Punya Ini Dan Itu Kita Ingin Dimudahkan Terus Berdoa Seperti Itu Tanpa Ada Penetapan Dan Selesnya Karena Hajat Maka Tidak Masalah Paham Kira-kira Jadi Sedikit Bedanya Pak Sama Seperti Perumpamaan Tadi Surah Yasin Dan Yang Lainnya Tadi Kalau Kita Lakukannya Tanpa Ada Sebab Yang Bisa Mengeluarkan Kita Dari Sebab Yang Syari Maka Boleh Kita Lakukan Bagaimana Sikap Kita Terhadap Ahli Bid'ah Yang Pandai Berdebat Hingga Sampai Perkara Goib Yang Dia Yakini Kalau Berhubungan Dengan Mereka Sampaikan Sunnah Kalau Didebat Jangan Ikut Karena Tujuan Kita Hanya Menyampaikan Kebenaran Bukan Untuk Berdebat Karena Kalau Berdebat Dengan Mereka Itu Tidak Ada Ujungnya Dia Menulis Di grup Terkadang Pernah Kejadian Tentang Surah Al-Kahfi Ada teman-teman Yang membahas Tentang Hari Jumat Disunahkan Baca Surah Al-Kahfi Dia Jawab Lagi Dengan Surah Ini Dan Itu Padahal Tidak Ada Ujung Pangkalnya Ini Gambaran Kalau Kita Berdebat Kata Ustadz Zainal Abidin Imam Sapi Itu Tidak Pernah Kalah Dalam Berdebat Kecuali Semua Orang Jahil Katanya Tidak Pernah Beliau Kalah Kalau Debat Kecuali Semua Orang Jahil Mau Cari Di Kitab Manapun Tidak Ketemu Jadi Tidak Usah Berdebat Sampaikan Ini Kalau Dia Tidak Terima Dan Terus Mendebat Tidak Tidak Usah Dilayani Jadi Ini Akan Menghabiskan Energi Dan Bahkan Mengeraskan Hati Kita Doakan Dan Kita Sama Berdoa Zat Jika Perkataan Kita Yang Menyakiti Hati Orang Tua Bisa Menjadi Anak Nurhaka Bagaimana Jika Perkataan Itu Adalah Dakwah Lalu Bagaimana Mengajak Ortu Pada Jalan Yang Benar Masya Allah Jadi Kita Terhadap Orang Tua Ya Karena Kita Sama-sama Berprofesi Sebagai Anak Kita Sekarang Kita Kepada Orang Tua Kita Sampaikan Dengan Cara Yang Baik Dengan Adap Yang Sopan Dengan Perkataan Yang Baik Kalau Perkataan Itu Menyinggung Mereka Itu Tidak Ada Salah Dan Dosa Di Antara Kita Tidak Dosa Karena Kita Sudah Berusaha Berjalan Pada Tempat Yang Semestinya Seorang Anak Berahlak Seperti Itu Hadirin Yang Ini Sekadar Untuk Cerita Orang Tua Kami Dahulu Itu Bukan Nabi Mengatakan Man Atta Kahinan Barang Siapa Yang Mendatangi Kahin Atau Tukang Ramal Dan Dia Bertanya Kepada Kahin Tersebut Tentang Sesuatu Tidak Akan Diterima Solatnya 40 Malam Ini Bertanya Pak Bertanya Sesuatu Bukan Membenarkan Hanya Bertanya Itu 40 Hari Solatnya Tidak Diterima Lalu Bagaimana Dengan Dukunnya Itu Iya Kan Orang Yang Bertanya Saja Dosanya Subhanallah Sampai Sebesar Itu 40 Hari Solat Tidak Diterima Lalu Bagaimana Dengan Dukunnya Maka Beliau Berprofesi Sebagai Orang Yang Didatangi Pak Dukun Didatangi Kalau Meramal Ada Orang Dengan Istrinya Dengan Suaminya Datang Supaya Dilanggengkan Urusan Rumah Tangga Macem-macem Subhanallah Kita Dakwakan Pelahan-lahan Kita Sampaikan Kita Doakan Alhamdulillah Ditinggalkan Semuanya Jadi Berdakwa Dengan Orang Tua Itu Pak Bu Hadirin Yang dirahmat Oleh Allah Itu Kalau Didasari Dengan Dasar Cinta Kita Sama Mereka Itu Subhanallah Kita Akan Dipertemukan Oleh Allah Cara-cara Yang Kita Terkadang Tidak Sanggup Untuk Membolak-balikan Hati Beliau Artinya Kita Mendakwahi Beliau Dengan Cara Yang Terbaik Apapun Yang Menjadi Hasilnya Kita Serahkan Kepada Allah Kita Kasih Buku Kita Kasih Uang Bulanan Jangan Dakwah Terus Tapi Ibunya Enggak Pernah Dikasih Apa Namanya Uang Belanja Enggak Pernah Dikasih Tunjangan Bagaimana Dia Simpati Dengan Kita Nabi Saja Tiga ratus Ekor Unta Dia Serahkan Kepada Orang Badui Bagaimana Orang Tidak Jatuh Hatinya Kepada Orang Tua Kita Jauh Lebih Pantas Untuk Melakukan Itu Kita Kasih Orang Tua Meskipun Mungkin Dia Tergolong Mampu Tapi Ketika Kita Memberikan Hadiah Itu Secara Tidak Langsung Kita Sedang Memeraih Simpati Dan Hatinya Terkadang Kita Ingin Mendakwahi Orang Tua Tapi Orang Yang Kita Inginkan Dia Ninggalin Bidahnya Ninggalin Siriknya Saja Kita Tidak Memperlihatkan Ahlak Kita Bagaimana Orang Tua Kita Bisa Belajar Ini Nasihat Buat Kita Semua Mudah Mudahan Kita Dikumpulkan Oleh Allah Bersama Keluarga Kita Dan Kita Semua Di Dalam Surganya Allah Karena Kalau Di Dunia Ini Kita Bersatu Bersama Di Dalam Salah Taman Dari Taman Taman Surga Kita Juga Berharap Persatuan Dan Perkumpulan Kita Ini Bukan Saja Disini Allah Mengumpulkan Kita Disini Pun Kita Sangat Berharap Dikumpulkan Nanti Di Akhirat Di Dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Bersama Keluarga Kita Tentunya Teman Teman Kita Bersama Orang Orang Yang Kita Cintai Bersama Seluruh Kau Muslimin Ya Dijelaskan Ustadz Doktor Musyafa'ad Darimi Jangan Kita Pelit Mendoakan Orang Beriman Bayangkan Kalau Setiap Orang Beriman Kita Doakan Satu Pahalanya Satu Bagaimana Kalau Kita Berdoa Buat Orang Beriman Yang Telah Mati Yang Hari Ini Yang Dahulu Dan Yang Yang Masih Hidup Dan Yang Sudah Meninggal Berapa Orang Berapa Kebaikan Yang Akan Kita Dapatkan Ya Jadi Kita Berharap Kebaikan Bukan Untuk Diri Kita Dan Keluarga Kita Saja Tapi Buat Seluruh Kaum Muslimin Itu Bukti Cintanya Ahlu Sunnah Terhadap Kaum Muslimin Mencegah Mereka Dari Kesirikan Mencegah Mereka Dari Kebidahan Menghindari Mereka Dari Perpecahan Dari Aliran Aliran Dan Sikti Sikti Dan Menyatukan Mereka Di atas Sunnah Terakhir Pak Hadirin Ada sebuah Cerita Dulu Di daerah Pergi Ngajar Pagi Ada Seorang Penggali Selokan Kan Biasanya Kalau PDAM Buat Saluran Baru Itu kan Di pinggir Jalan Itu ada Penggalian Pipa Itu ada Beberapa Pekerja Selama Beberapa Minggu Disitu Menggali Pipa Instalasi PDAM Disitu Ana lewat Assalamualaikum Pak Senyum Dia senyum Assalamualaikum Salam Pulang Sekolah Ada lagi Dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Tiga hari Atau empat hari Melakukan itu Pada hari keempat Kalau gak salah Tiba-tiba ada yang ketuk pintu Ketuk pintu Eh Bapak ini Dalam hati saya Oh iya pak Silahkan Saya gak nyangka Dia datang Dengan hajat Yang seperti itu Saya kira dia minta Minum Atau apa Kan biasa Tahu-taunya apa Yang dia ingin pak Ustad Ini katipi saya Loh Kenapa ini pak Ini nama saya Saya liat KTP nya Ini KTP saya Tolong masukkan saya Ke aliran Ustad Subhanallah Ini bukan anak kecil pak Orang tua Umur sekitar 40 Ke atas lah Waktu itu Orang dewasa Dikasih KTP nya Bukan KTP nasional lagi Bukan KTP elektrik Seperti hari ini KTP jaman dulu itu Ini KTP saya Ustad Kenapa ini pak Saya mau ikut Aliran Ustad Subhanallah Kita gak pakai KTP pak Saya bilang Saya gak ikut Aliran apapun Kenapa Bapak bisa Seperti ini Saya bilang Banyak yang lewat Tapi gak salam Ustad Banyak yang salam Cuman melihat saja Tapi pas ngelihat Ustad Mudah-mudahan ini Sebagai ibroh Bagi kita pak Betapa Begitu Sederhananya Apa yang dikatakan Oleh Nabi Nabi mengatakan Tidak akan masuk surga Di antara kalian Sebelum kalian beriman Perhatikan Dan tidak akan beriman Sebelum kalian saling mencintai Maukah aku tunjukkan Kepada kalian Sebuah amalan Kalau kalian lakukan Kalian akan saling mencintai Nabi mengatakan Sebarkan salam Di antara kalian Sebarkan salam Dengan salam yang Seperti itu Sederhana kita lihat Orang datang Bawa KTP Memasuk aliran Setelah itu Dia ngikut kajian Subhanallah Ada datang Ustadz Nizan Ada Ustadz-Ustadz Kibar Di sana Pengen bertemu Dengan beliau Setelah pindah ke sini Gak tahu lagi kabarnya Karena gak ada kontak Gak ada apa Tapi itu gambaran Betapa Umat sekarang ini Yang dilihat itu Bukan ilmu kita Ilmu itu Tidak tertulis Di dahi-dahi kita Ilmunya 30 juz 100 hadis Misalnya gak ada Yang terlihat Pertama kali itu Adalah ahlak Dan adab kita Apalagi orang-orang awam Hanya sekedar Senyum dan salam saja Mereka itu Sudah sangat berharga Makanya jangan sampai Ibu-ibu terutama Kalau ke kios Kalau ke Toko Dan seterusnya Ada perempuan lain Disalami Diajak ngobrol Dan seterusnya Begitu juga bapak-bapak Di masjid Di kampung Dan seterusnya Islam ini Mengajarkan adab Dan akhlam Subhanallah Mabihamdika Asyadu anla ilaha ila Antas takfiru kawutubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih